Semoga pagi ini lebih baik dari pagi-pagi sebelumnya. Nah, kemarin Marsa memugni Ibu Atat hari ini ada kelas atau tidak. Karena memang di minggu kemarin adalah kelas kita terakhir dengan Kumamoto University. Nah, mungkin di sini kita coba untuk diskusi bagaimana ke depan kuliah kolaborasi yang related dengan pekerjaan yang kita lakukan. Karena kalian semua di sini adalah, sebenarnya kuliah kemarin kalau di Kumamoto itu memang ditawarkan untuk semua student, undergraduate student yang bukan hanya dari, di sana tidak ada teknik kimia, tapi adanya applied chemistry. Jadi, mahasiswa yang enroll itu bukan hanya dari applied chemistry, tetapi juga dari macam-macam lah, seperti itu. Sehingga mungkin mereka menempatkan mata kuliah itu adalah sebagai mata kuliah mungkin pengayaan kalau di kita, yang ada di semester awal. Sehingga mungkin, apa namanya, kalian bisa share ke Ibu apakah nanti ini Ibu akan bawa mata kuliah ini barengan dengan LBE atau nanti Ibu berdirikan sendiri sebagai mata kuliah pilihan. Karena dulu sebenarnya Ibu akan gabungkan itu memang dengan mata kuliah pilihan yang khusus Ibu kasih judul semacam biomass utilization supaya inline dengan mereka. Dengan kurikulum dan sebagainya yang kita kembangkan sendiri, mungkin seperti itu. Nah, mungkin di pagi ini kita bisa diskusi apakah ini lebih baik nanti tetap seperti ini, tak lekatkan dengan mata kuliah LBE. Karena kalau sebelumnya, karena itu nggak punya mata kuliah kasus tentang biomass, kemarin Ibu pandemukan itu dengan ekologi industri dari teknik industri. Sehingga ada empat kelas yang gabung saat itu, jadi pesertanya banyak sekali. Kemudian di tahun ini, karena pas Ibu jadi asistennya mata kuliah LBE, sehingga Ibu tarik bawa lagi ke teknik kimia sendiri. Sebenarnya ini pengen semua siswa yang ada di ITS, ini bisa ngambil ke mata kuliah ini karena sepatnya masih general. Walaupun mostly semua pengajarnya adalah dari teknik kimia. Misal, Prof. Apiso itu Ibu bertemu saat dulu kita ada Sakura Science Program tahun 2016 khusus untuk fakulti. Saat itu kita masih jadi yang fakulti staff lah seperti itu. Nah, dengan dia mengikuti program ini luar biasa dia melecek karena memang dia passionnya adalah di optimization, di life cycle analysis, mungkin environment di Filipina juga berbeda dengan di kita, whatever itulah. Jadi, dia punya publikasi yang sangat-sangat banyak terkait hal itu, sehingga dia juga masuk ke outstanding lah seperti itu. Kemudian, tapi di antara apa ya, kemudian saya juga ketemu Prof. Susana Yusuf juga saat, apa namanya, pas Sakura Science Program 2016. Kemudian setelah itu Prof. Susana itu pengen ngirim mahasiswanya ke sini, cuman waktu itu deal masalah SPP dan sebagainya belum bisa, sehingga tidak jadi. Nah, kemudian kalau dengan Subicah itu, karena Ibu sering ikut barengan konsorsium di Thailand, dan jika kita juga punya satu pekerjaan bersama, sehingga ya cukup baik lah. Namun, kolaborasi ini belum sampai ke publikasi bersama, mungkin seperti itu. Tapi, anyway, Ibu tidak akan bertanya dari sisi Ibu. Ibu lebih mengedepankan bagaimana dari sisi kalian. Sehingga nanti ke depan apa saja yang bisa diimprove, bisa kalian sampaikan. Mungkin Ibu mulai, jadi masing-masing. Mungkin Rafida dulu, silahkan Rafida. Baik, Ibu. Kalau menurut saya, saya suka yang sekarang ini sih, Ibu. Jadi, dengan apa yang Rafida suka dengan oil ini? Karena bisa bertemu dengan teman-teman di luar kampus gitu ya, Ibu. Dan juga yang mengisi materinya juga sangat insightful menurut saya, dan bisa dapat banyak dari situ, Ibu. Oke. Berarti, kalau dari anak-anak yang kumamutu, apakah bagaimana menurut kalian? Menurut Rafida lah ini, Rafida dulu. Menurut saya, yang dikontok saya ya, Ibu, namanya Ami, dia sangat aktif untuk diskusi juga sih, Ibu, selama ini. Jadi, lumayan seru untuk berdiskusi sama Ami juga, dan sangat membantu. Walaupun emang pada saat kemarin, harusnya ada dua ya, Ibu. Tapi satunya kan ngedrop, kalau nggak salah. Jadi, kayaknya Aminya mungkin ngerasa sendiri, karena yang lainnya bukan orang Jepang. Bisa jadi kayak gitu, Ibu. Oke, nah, masuknya nanti. Oke, berarti nanti setelah itu kita ragu. Berarti, menurut Rafida, kegiatan seperti ini sangat baik. Nah, Ibu itu pengennya, nanti Sipica itu juga kok mahasiswa, sehingga lebih beruang. Nah, pengennya Ibu sih seperti itu sih. Aslinya seperti itu. Mungkin, semoga bisa di, apa namanya, dihitungkan ke depannya. Oke, thank you, Rafida. Next, silahkan, Iksan. Iksan Habiburrahman, ya. Habib. Iksan Habiburrahman, ya. Halo, Iksan, are you there? Iksan. Kuliah daring itu sebenarnya tidak menyenangkannya, karena kita, apa ya, berbicara dengan, 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 apa ya, dengan suatu yang tidak nampak. Nah, itu loh. Tetapi, supaya, supaya, apa ya, supaya feelnya enak, kita harus berusaha menampakkan kalian. Ya, kan, seperti itu. Iksan. Hilang, Iksan. Aduh. Oke. Not Shafa? Hadir, Bu. Ya, what do you think? Atau ada masukan, atau ada, ya, whatever itu untuk perbaikan ke depannya. Kalau masukan, sepertinya tidak ada, sih, Bu. Sejauh ini lancar-lancar saja, Bu, menurut saya. Kalau gitu, any comment? Programnya sangat, gimana ya, Bu, ya, bilangnya. Bagus, sih, Bu, kalau menurut saya, Bu. Karena kan islanya banyak masukan juga, ibarat kata, kalau misalnya luar negeri kan ilmunya kayaknya jauh lebih banyak dibanding kita, sih, Bu. Kalau menurut saya. Pak Ceng itu, the way kita deliver, itu di kita yang mungkin kurang bagus. Mungkin dari sisi knowledge, sebenarnya juga banyak. Tapi the way kita deliver, itu untuk pik mana yang antara perlu dan tidak kadang kita perlu belajar di sana. Ada lagi, Nur Sofa Lira? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke. Yang untuk anak-anak kumamutu, kalau di grupnya Nur Sofa bagaimana? Saya sekelompok dengan Mbak Ravida, Bu. Oh, beraniannya Ami. Iya. Ada kendala di komunikasi, nggak? Sepertinya tidak ada, sih, Bu. Biasa saja, Bu. Lancar-lancar saja. Iya, sih. Kalau sekarang hampir di semua negara itu tidak terlalu ada kendala komunikasi. Mungkin hanya malu saja di awal. Karena itu masalah kita belum kenal dan sebagainya. Biasanya dengan waktu nanti itu. Nah, kalian bisa tetap keep in touch dengan mereka-mereka itu. Siapa tahu kalian travel ke Jepang. Eh, Ami, aku ada di sini loh. Kan kayak gitu juga masih bisa. Oke, thank you. Kemudian next. Ihsan sudah kembali belum? Sepertinya ada sedikit masalah dengan jaringannya, Bu. Oke, oke. Next. Thank you, Nursofa. Next, Ismail. Iya, Bu. Gimana menurutmu? Apa yang perlu diimprove dari kegiatan ini? Waktu sih, Bu. Waktunya itu yang agak, agak apa namanya? Agak, memang. Di sana fix itu. Kita sudah, sudah, sudah minta gitu. Dan Ibu kemarin lupa pas bagi kelompok. Seharusnya di masing-masing kelompok itu ada ceweknya. Kelupaan ada satu yang tidak ada ceweknya sama sekali. Oke, betul. Dari sisi waktu sudah kita sampaikan. Tapi masih, masih seperti itu. Ada lagi, Ismail? Itu aja, Bu. Nah, di kelompokmu bagaimana? Kan kelompokmu beja dengan Rafija, kan? Iya, beda. Terus, gimana? Adakah kendala atau apa yang mau diimprove di sana? Enggak ada. Baik, terima kasih, Ismail. Yang dari, apa? Atau gini aja, kalian speak up. Selain waktu, apa yang perlu diimprove untuk kegiatan itu? Elena? Iya, Bu. Menurut saya, programnya emang udah bagus banget sih, Bu. Terus, tapi kalau misalnya yang diimprove, mungkin kalau misalnya dari materi-materinya itu, lebih kayak di spesifikin per profesornya, karena kemarin itu masih banyak yang kayak ketumpuk-tumpuk gitu sih, Bu. Sebenarnya, ketumpuknya karena mereka, apa ya, mulang kembali, mulang kembali, beberapa di awal, ya kan? Iya. sehingga akhirnya mungkin, nah ini mungkin ke kita ini ya, jadi seharusnya mungkin, LCA sama itu tuh seharusnya di akhir, karena dia sudah, kalian sudah paham berbagai metode, baru ke sana. Baik, nanti tak sampaikan. Tapi sebenarnya di masing-masing itu sudah punya spesifikasi masing-masing. Jadi, misalnya, K itu, Aviso itu spesifiknya dia memang karena dia S2, S1, S3-nya itu dari teknik industri, dia banyak bicara mengenai life cycle analysis. Life cycle analysis itu kalian tidak akan mendapatkan di kuliah-kuliah yang kalian dapat. Padahal itu suatu hal yang penting saat kita mau bikin decision making. Kemudian, Susana Yusuf, Susana Yusuf itu memang, dia banyak bekerja di biomass utilization, terutama nanti dipakai untuk ke energi dia. Dia paling banyak nanti ke energi. Jadi, diubah jadi, apa namanya, biogas, kemudian, biochar, whatever itu. Jadi, dia banyak larinya ke energi, walaupun beberapa penelitiannya juga tidak di energi. Tapi, mostly dia akan biomass utilization yang di convert jadi energi. Itu kalau, Ibu melihat banyak publikasi di sana. Hiltram ini, itu sebenarnya yang ada irisan dengan Subitai, karena dia banyak bermain di Katalis. Cuman mungkin nanti emphasize-nya bisa kita bedakan. Kalau apa namanya, dari yang dari Spen itu, Sosero, itu memang sebenarnya yang mirip juga dengan pekerjaannya Ibu. Juga di sini, tetapi dia di bio-refinery. Nah, ini kan banyak istilah yang mungkin, mungkin kalau pay attention-nya overall, itu kalian bisa distinguish, bisa membedakan, antara satu profesor dengan profesor yang lain. Di mana dia, dia apa ya, dia specialnya ada di mana. Cuman mungkin untuk overview kembali itu mungkin perlu dikurangi, karena hampir semua mesti menerangkan kembali mengenai apa ya, itu namanya biomass platform lah. Jadi bahwa biomass itu bisa kita convert, kalau kita bahannya adalah dari lignoselulosik, maka kita bisa memilih dua platform, entah itu pakai sugar platform, ataupun kita pakai thermal cracking. Biasanya akan seperti itu. Kalau thermal cracking, dia akan jadi apa saja, kalau apa namanya, kita milih yang sugar platform, bisa jadi apa saja. Itu khusus untuk yang lignoselulosik material. Nah, kalau bagaimana, kalau bukan lignoselulosik material, maka kita bisa ngambil A, B, C, D-nya dulu seperti itu. Oke, si ibu melihat ada beberapa overlap di apa namanya, tetapi mungkin itu untuk mereview sih. Jadi mulai progma food sampai yang terakhir, dia akan setidaknya overview itu, kecuali mungkin untuk apa namanya, Aviso yang tidak mereview banyak tentang itu. Ada lagi, Elena? Kalau sarannya udah, kayaknya simpul. Oke. Kemarin ada kendalaan enggak kalau di timnya Elena? Timnya Elena, Podombe, Rafida, Nursofa, atau Bidem? Indah, ibu. Nah, di timnya Elena bagaimana? Sebenarnya udah bagus banget sih. Dari yang Jepang itu ada yang namanya Ikori, tapi yang ada dua orang yang ikut pertemuan itu cuma di ala-ala aja. Di belakang itu, apalagi waktu take video itu udah enggak ada gitu. Jadi, emang enggak muncul di videonya. Tapi kita juga ada bantuan dari yang dari Thailand, dan sangat membantu juga sih. Enak gitu diskusinya. Jadi, buat kelompoknya. Elena ini di tim berapa? Lima, bu. Oke, iya, iya. Di lima itu ada yang dari, yang dari Thailand itu dari mana? Silpakon atau dari Culalongkorn? Sepertinya Culalongkorn, ya. Oke, paling enak buahnya si Ticai. Oke. Kemarin itu ada yang aktif dari UTP, tapi terakhir-terakhir enggak ikut, ya? Iya, iya. Intan itu siapa itu? Oke. Oke, thank you, Elena. Diva, what do you think, Diva? Apa yang perlu diimprove dari kegiatan ini? Diva, are you there? Diva, bu. Iya. Iya. Kalau menurut Diva, sebenarnya udah enak-enak aja sih, maksudnya seru, terus juga kita banyak dapat pengalaman dan insight-insight baru gitu kan, bu. Ilmu-ilmu baru dari banyak dosen luar negeri. Cuman terkadang kan ini sih, bu. Apa? Kelasnya jadi kayak terlalu lama gitu, bu. Kan nih biasanya jam masih lebih pendek waktunya di sana. kan kita mulai jamnya itu teng itu sebenarnya 10.55 sampai di kita itu 12.25 iya kan. 11.11 taruhlah 11.00 sampai jam 12.00 itu kan 60 menit. Ya kan? 60 menit mari kita tambah 25.00 tambah 30.00 jam setengah cuman. Lebih sedikit. Di kita kan hampir 2 jam satu kali pertemuan. Lebih sedikit. Lebih sedikit. Kalau dari sisi waktu ini. Nah ini something strange diva. Kamu bilang menarik tapi lama. Nah ini yang yang biasanya kalau menarik itu waktu jadi pandai. Berarti sebenarnya menarik atau tidak diva? Menarik sebenarnya. Cuman mungkin karena diva nggak terlalu ini ya bu. Mungkin karena diva nggak terlalu ngerti bahasa Inggris jadi kayak lama-lama tuh kadang bosen gitu bu. Cuman ya apa seru aja gitu bu. Kita bisa diskusi sama yang orang luar negeri sama yang Jepang terus diskusinya juga seru. Ini tuh sebenarnya untuk encourage kalian untuk bisa mau nggak mau pemaksa untuk belajar bahasa Inggris gitu loh. Iya. Nah berarti kan ada banyak link Youtube kalian bisa improve your English skill gitu loh. Jadi selain terkait dengan sesuatu yang sifatnya pelajaran bagi ibu kenapa dipaksa baik dari sisi kumamoto ataupun di kita itu adalah supaya mau nggak mau kalian apa ya global itu namanya seperti ini sudah nggak boleh ponderi kembali. Nah salah satunya skill yang harus kalian kuasai di era sekarang itu adalah bahasa. Bahasa apa yang yang lebih mudah untuk kita pelajari. Kalian bahasa Jepang lebih susah apalagi Mandarin. maka bahasa bahasa yang disepakati biasanya ada lima bahasa yang ditukar di PBB. Nah diantara itu yang lebih mudah bagi kita ya bahasa Inggris. Bahasa Jina ya susah. Kemudian bahasa Inggris. Kemudian apalagi bahasa Arab. Ada dua bahasa lagi. ya kan kalau tidak salah seperti itu. Nah diantara itu yang paling mudah ya bahasa Inggris itu gitu sehingga ini harus menjadi salah satu skill yang dimiliki oleh mahasiswa ITS. Mengapa kita ada apa itu ya tes untuk bahasa Inggris sebelum kalian lulus seperti itu walaupun beberapa mungkin ya di ya di apa ya dengan kalian mencoba berkali-kali biasanya ya diluluskan lah seperti itu. Tetapi ada beberapa yang dia nggak bisa lulus saat itu hanya karena bahasa seperti itu. Tapi saya tidak percaya Nek Diva bahasa Inggrisnya nggak bagus ya kan. Bu nggak bisa bukan nggak bisa sih Bu tapi kayak nggak lancar gitu Bu jadi kalau misalnya orang ngomong sama Niva terlalu cepat juga kayak ini gimana gitu itu sih yang buat Niva kesulitan itu itu hanya masalah get used atau tidak sebenarnya awal gitu Ibu ketemu dengan teman-teman yang dari India di awal gitu mencernal agak susah karena pronunciation-nya juga agak susah mereka orang India tapi lama-lama gitu karena kita get use dengan mereka akhirnya bisa mengerti tapi lama kita nggak ngomong lagi pasti akan take time ibu ibu punya apa kayak best friend gitu yang dari India sampai sekarang masih tinggal di Taiwan itu ya gitu kalau ibu pas ke Taiwan gitu harus spend satu hari untuk pokoknya provide waktu untuk dia jadi dia akan ngajak makan dimana 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 dan semua temannya dia dia semua demuanya orang India jadi kan agak susah menerjemahkan awal-awal tapi nanti dengan waktu mulai get use kayak gitu lebih susah itu India oke berarti it's oke berarti kan dari sini dipaksa diva mau gak mau untuk belajar bukan apa ya untuk get use sebenarnya get use dengan bahasa Inggris sebenarnya bahasa itu memang berlatihnya adalah dengan kalian dengerin musik ya kemudian sesuatu yang itu karena sekalian bicara mengenai pronunciation tidak bisa ini bicara kalian belajar dari buku katanya seperti itu oke nextnya Brian ada masukan Brian halo tes apakah suara saya terdengar terdengar oke kalau dari saya sih everything is normal cuman tadi yang udah dibahas pertama waktu waktunya juga sangat tidak tepat karena disini juga kita apalagi cowok-cowoknya pasti selalu jumat terus habis itu kedua terus mungkin ibu bilang tadi menyampaikan kalau matkul ini minyak ini kan sharing session ini bisa dibilang kalau di maksudnya mahasiswa jepang itu itu sebuah pengayaan matkul pengayaan buan bu tadi itu jadi mungkin bisa dibilang juga mungkin mereka juga menganggapnya sorry to say itu bu kayak hal yang sepele juga bener kata tadi siapa Elena kalau tadi itu ada salah satu salah satu juga lumayan banyak mahasiswa dari jepangnya juga kayak hilang-hilangan jadi mungkin menganggap sedikit menganggap suatu hal yang kurang penting atau menganggap bener sih itu saya juga sedikit merasakan juga terus mungkin untuk di grup saya juga kebetulan partner saya yang dari jepang juga komunikasinya juga kurang lancar menggunakan bahasa inggrisnya karena juga mungkin saya juga melihat ini masih mereka juga masih anak kecil bukan anak kecil maksudnya masih muda banget terus untuk speaking inggrisnya juga masih yang ya tadi pronunciationnya juga kurang jelas kurang bagus juga bukan masalah pronunciation juga mungkin dari dasar berbahasa inggrisnya juga masih kurang bisa gitu jadi kalau dari saya sih mungkin kendalanya itu sih bu tapi so far sih aman untuk kelompok saya gitu gitu terima kasih baik thank you Brian jadi di awal sudah ibu sampaikan ke kita bahwa mahasiswa yang dari ITS adalah mahasiswa yang tugas akhir yang dari mereka mungkin adalah di seperti itu kalau enggak baru yang masuk juga di tingkat dua seperti itu tapi at least masih beda tapi bukan berarti mereka apa namanya mudah banget ya paling selisih dua tahunan dengan kalian dia masih dalam range yang itu kemudian mungkin di mereka dianggap disepelekan mungkin juga tidak kayak gitu kita menyepelekan atau tidak kan sudah oklum sebenarnya ibu mikirnya akan seperti itu bahkan di kelas manapun lah kalian ngambil entah itu mata kuliah termo ataupun apa ini kan balik lagi ada yang menyepelekan ada yang tidak seperti itu jadi ibu melihat bukan karena mata kuliahnya namun cenderung biasanya ke apa ya ke person itu sendiri mungkin seperti itu ya untuk bahasa ini makanya ibu tadi bilang di dua-duanya juga akan struggle karena tidak semua orang menyukai belajar bahasa jujur dari ibu saja ibu dari mulai ibu sampai sekarang itu tidak pernah yang namanya les tidak pernah yang namanya itu tidak pernah seumur hidup tidak pernah yang namanya les apalagi les pelajaran mulai dari kecil mulai dari preschool sampai post school sekarang tidak pernah yang namanya les itu sekalipun tidak pernah gitu karena mungkin saya termasuk generasi lama sehingga lebih senang ibu untuk belajar sendiri seperti itu daripada yang bersama-sama sehingga untuk bahasa itu menjadi hal yang sangat susah bagi ibu hal yang paling susah karena apa wis gak pernah les berarti gak terlalu ngerti apa namanya ngomong yang benar bagaimana itu yang benar wis dasarnya gak seneng kemudian gak ada partner yang diajak ngomong seperti itu dictionary aja ibu gak punya sampai asem itu gak pernah punya sampai sekarang gak pernah beli dictionary untungnya sekarang kan di komputer kita bisa install sendiri jadi tidak masalah jadi ibu berharap bahwa ini sama-sama kita belajar dari pihak mahasiswa di sana belajar dari sini kita bisa belajar itu di sana kenapa ibu bisa yang awalnya sama sekali gak bisa bahasa inggris sampai waktu mau dulu itu namanya kita mau ujian akhir sekolah seperti itu sampai dipanggil guru bahasa inggris karena pelajaran ibu semuanya bagus kecuali bahasa inggris tapi gak jelek jelek amat masih 90-an seperti itu tapi masih tidak seperfek kalau ibu kuliah fisika matematika kimia seperti itu saya inggris sehingga dipanggil dan dikasih tahu kalau nilainya itu nanti diunasnya itu gak di atas 90 intinya pokoknya di seperti itu mungkin karena takut saja akhirnya mau gak mau ya belajarnya lebih giat lagi dan bisa tes untuk itu tetapi bagi ibu bukan sesuatu yang mudah bahasa bahasa itu makanya 6 tahun di Taiwan pun ibu bahasa mandarin juga gak terlalu bisa karena memang gak terlalu interes dengan bahasa ibu hanya belajar hanya masalah uang saja karena kalau kita belanja di pasar ngajari mereka bahasa inggris itu selalu dikasih diskon nama para pedagat jadi masalah uang tawar menawar mau gak mau ibu belajar berarti intinya sebenarnya yang membundari kita itu kita sendiri mungkin kalau saat di Taiwan 6 tahun ibu membuka diri untuk bahwa bahasa itu mudah maka mungkin sekarang ibu bisa lancar bahasa mandarin karena saat itu hanya yang ibu senengi hanya masalah bagaimana bisa ngomong dengan orang-orang yang ada di pasar pakai bahasa-bahasa yang prokem mereka saja enggak terlalu yang itu yang penting nawar bisa itu bisa say hello whatever yang pendek-pendek bisa cukup bagi ibu saat itu untuk survive di sana itu adalah yang pertama jadi semua sebenarnya yang membounderi tadi Diva dikatakan tidak bisa dan sebagainya itu sebenarnya diri kita sendiri itu pengalaman ibu jadi ibu itu sama sekali enggak bisa bisa inggris dulu les pun enggak bisa karena saat itu ibu ingin banget kuliah ke luar negeri jadi ibu paksa ibu paksa supaya tufelnya harus pes 550 kalau mau keluar negeri padahal selama hidup jenengi bahasa inggris Pak Aling enggak seneng dan itu tapi karena kita memaksa kita repetisi bahwa aku bisa seperti itu ya akhirnya bisa pes juga bisa walaupun mepet-mepet passing grade-nya 550 kita 555 karena enggak masalah yang penting pas seperti itu sehingga bisa bisa keterima seperti itu karena kalau yang enggak mereka akan masuk masa karantina jadi di invite native speaker di sana untuk untuk ngajari kita hampir sepaun kalau enggak salah enaknya dulu seperti itu ya kemudian juga kemampuan kita menulis jadi orang Indonesia karena bangsa kita itu bangsa bertutur kita lebih seneng nyeritani diceritani sehingga kemampuan menulis kita itu amat sangat rendah coba coba saja kalian itu kalau enggak kalian hanya akan copy paste padahal pelakian itu sesuatu hal yang tidak diinginkan sebagai mahasiswa contoh saja ibu mungkin bercerita ini berkali-kali tetapi ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa bagaimana citing di negara luar sana itu sangat tabu tetapi di kita kita itu masih menghalalkan segala cara karena yang kita target kita itu adalah hasil saat targetmu itu adalah hasil nilai A maka kalian akan menghalalkan sejarah supaya dapat nilai A pernah suatu kejadian kita ada suatu ujian kemudian ujian itu dilakukan take home kurang banget ujian itu take home waktu itu ujian bisa dikerjakan di rumah tetapi sebelum kita selesai dikasih tahu bahwa kita tidak boleh berdiskusi untuk mengerjakan ujian itu jadi sama seperti kalau kita mengerjakan di kelas jadi harus dikerjakan sendiri apa yang terjadi ibu semua mengerjakan di lab masing-masing kan pas di lab nya ibu itu ada dua apa namanya local student kita panggil namanya satu pel satunya ben english namenya itu kemudian yang dari ibu sendiri ada beberapa di lab itu pas tepakan orang-orang apa namanya indonesia sehingga seperti biasa kita akan berdiskusi walaupun karena kita sudah bisa dikatakan pilihan kita tidak sampai nanya kelihatan jawaban dan sebagainya tidak paling hanya diskusi asumsi yang kalian pakai apa kita sambil diskusi walaupun tidak benar-benar contoh kemudian yang dua local student ini keep quiet terus ibu tanyakan kamu kenapa tidak diskusi ben sama ber itu tahu tidak jawaban mereka kan tadi apa namanya teacher bilang bahwa kita harus ngerjakan sendiri bayangin segitunya ini tanpa dilihat berarti kan ini sudah menjadi karakter sehingga sampai ibu bertanya terus dia bercerita kita dari kecil selalu diajari kalau nilai kita jelek jadi orang akan oh tidak apa-apa karena mungkin kalian tidak belajar kalau nanti kalian belajar nilai kalian akan jadi baik berbeda dengan kalau kita cheating jadi kalau kita cheating ketahuan jadi disana masih di awal itu untuk untuk apa namanya untuk tutorial dan itu kita ada masa yang disebut sebagai kandidat jadi sebelum kita pas qualified exam ujian kualifikasinya itu 3 termatang kuliah termodinamika TRK sama dulu namanya transfer fenomena kalau kita sudah diseraderan akan menjadi proses perpindahan jadi kalau pas proses perpindahan itu kalian bicara ada vektor ada tensor ada apa itu kita harus menghafalkan semua equation bayangin semua equation karena semuanya close book itu kalau sampai ketahuan kita cheating ya sudah nama kita pasti akan langsung seantero kalau di China kan ada windbull di Taiwan juga ada semacam itu sehingga kan nama kita kita bukan hanya diketahui satu satu departemen bahkan satu universitas bisa jadi satu negara aib yang luar biasa sehingga bagi mereka ya gak apa-apa nilai jelek karena saat itu aku gak belajar itu saja mereka akan bilang seperti itu berbeda kalau cheating itu sudah langsung aib yang luar biasa dan biasanya akan diskors apa namanya satu semester kalau parah mungkin bisa sampai dikeluarkan jadi kita belum sampai ke sana padahal mereka itu tidak beragama jadi tolong beberapa hal yang baik itu yang kita ambil dari mereka makanya senang kalian bisa minggal dengan orang-orang yang lainnya yang culture-nya berbeda dan tolong culture yang baik itu yang kita ambil bukan culture yang jeleknya mesti anak-anak muda-muda enak kalian free sex dan sebagainya itu yang kalian ambil enaknya padahal dibalik yang baiknya bagaimana mereka juga ada yang hard work seperti itu prinsip-prinsip yang baik itu yang sebenarnya ingin yang ibu inginkan untuk diambil jadi ibu itu paling senang berteman selama 6 tahun itu ibu bisa bisa naik pas suai libur main ke rumah siapa tinggal ke rumah siapa dalam rangka seperti ini sehingga mengerti bagaimana hingga ke apa ya ke culture mereka itu seperti apa ya culture-culture yang baik itu yang kita ambil bagaimana mereka dedikasinya terhadap pekerjaan terhadap tanggung jawab nah itu sebenarnya yang bisa kita ambil oke mungkin last sebelum ibu akan bicara mengenai materi untuk EAS ataupun untuk evaluasi dari karena kita akan dibagi dari sisi ibu dan juga dari sisi prof maksud mungkin seperti itu silakan siapa yang akan say something before we close this class Rifki Marcel ya oke mungkin saya jauh menurut saya kolaborasi ini udah lumayan kalau kita lihat di sisi teknisnya mungkin dari saya si ibu cuma ini aja yang kasih materinya menurut saya terlalu banyak mungkin kalau bisa dua cukup soalnya kalau ganti-ganti orang-orang gitu kayak hari ini kita udah nyaman sama dosen ini besoknya diganti lagi jadi kayak adaptasinya berubah 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 gitu jadi kalau bisa mungkin dua atau tiga dosen aja yang kasih materinya itu sisi teknis aja kalau waktunya juga udah bahas kalau sisi mahasiswa mahasiswa sebetulnya saya sekompo sama dan nasih cuman kemarin juga mahasiswa dari japan ada yang kerja pertan gitu jadi makanya susah buat dia ikut kayak diskusi kelompok-kelompok gitu tapi ya overall overallnya ya mereka lumayan bagus lah yang kosongnya aktif sih aktifnya bagus yang kosong dan kita semuanya japan juga ada beberapa bahasa inggris juga susah tapi ya dari kelompok kursi saya sih semuanya apa ya tambah effort effortnya udah lumayan bagus sih gitu aja baik terima kasih banyak Marshall mungkin nanti apa namanya kalian bisa tuliskan di word ya mengenai saran-saran ataupun apa yang kalian rasakan dikumpulkan di Marshall ya nanti ibu akan sampaikan supaya tadi misalnya dari sisi pemateri ya kemudian dari sisi waktu supaya ini bisa kita mencari di lain waktu ya ataupun yang lainnya silakan semuanya nanti dikasihkan ke Marshall untuk memperbaiki kualitas bukan hanya di sisi pembelajarannya saja tetapi juga di sisi materi mungkin seperti itu thank you semuanya sekarang gantian ibu yang akan nah gini di minggu depan jadwalnya sudah keluar gak untuk teknologi Aksiri kapan apa namanya EAS kita hari selasa 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 di minggu 15 atau 16 minggu depan ada minggu depan ada selasa depan 15 ya jadi minggu 15 selasa minggu 15 nah mungkin nanti ini yang ibu ngatur waktunya nanti biar Pak Prof Mahfud itu juga ngasih quiz sendiri eh apa namanya EAS sendiri jadi yang EAS dengan Prof Mahfud ya langsung dikoreksi Prof Mahfud yang dengan ibu langsung dikoreksi ibu jadi pengennya soal tak bikin seperti itu nah ini tinggal ibu melihat waktunya Prof Mahfud itu diset berapa jam baru ibu sisanya gitu saja sih itu mungkin nanti secara teknis jadi materinya adalah mungkin kalian akan bertanya kenapa judulnya teknologi atsiri tetapi mata kuliahnya seperti ini ada yang bertanya seperti itu enggak kalau enggak ada yang berpikir sampai ke sana ya ibu bisa jadi ini masalah karena kita apa ya kalian semua sudah tahu bahwa lab proses reaksi kimia dan konversi biomasa ini adalah blending dari tiga lab lab proses lab PRK dan lab biomasa sehingga namanya dibikin itu nah karena di teknik kimia ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang kita sebut sebagai lab berbasis pembelajaran yang ada di lab ataupun mungkin kita kasarannya berbasis penelitian penelitian yang ada di lab nah makanya di lab nya Prof. Mahfud itu dulu mata kuliahnya adalah teknologi atsiri kalau di lab nya kita biomas sendiri itu sebenarnya mata kuliahnya ada di biomas sama di biorefinery jadi biomas utilization dan biorefinery itu silabus yang kita kembangkan seperti itu kemudian mungkin di lab TRK itu ada beda lagi itu kurang tahu nah karena ini ada tiga kuliah maka kan seharusnya entah itu gantian entah apa atau sebenarnya kita ngeblend dengan namanya nanti berbeda nah oleh karena itu karena dosennya tidak bisa tiga untuk di saat ini hanya dua saja di assign berarti ya lepas yang ajar nanti program dan saya mata kuliahnya adalah teknologi aksiri dan biomass utilization tetapi mungkin kalau nanti program dan labnya apa namanya TRK bisa jadi teknologi aksiri dan apa namanya dan heterogen katalis bisa jadi seperti itu ibu 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 mungkin paling gampangnya seperti itu ya supaya apa supaya nanti semua member yang ada di lab ini bisa dapat pengayaan dari sisi apa sih minyak aksiri dan cara untuk mendapatkannya mungkin hingga sampai ke ke pemanfaatannya mungkin tidak hanya sekedar untuk perfume saja tetapi ada banyak mungkin seperti itu kemudian dari sisi ibu sendiri di lab biomas karena dulu biomas ada buocik tapi buocik sudah pindah ke limbah jadi talapnya limbah sehingga mungkin hanya mengisahkan ibu saja yang ada masih di lab biomas jadi di dulu memang concernnya adalah ke biomass utilization salah satu pemanfaatannya adalah di bidang energi namun sekarang sudah kita expand bukan hanya di bidang energi tetapi adalah di bidang bioproduk lainnya jadi bisa untuk kemikal bisa untuk farmasetikal bisa untuk kosmetik dan sebagainya nah itu yang dikembangkan di lab biomas itu sendiri jadi ini untuk gambaran mahasiswa lainnya yang mungkin tidak di lab biomas jadi seperti itu sehingga at least kalian sudah mendapatkan esensi yang dikerjakan di lab biomas dan di lab proses mungkin seperti itu karena di TRK pun sebenarnya juga yang diproses banyak berasal dari biomas tetapi ditingkatkan ini apa namanya selektifitasnya kemudian waktunya dipercepat supaya segera mencapai equilibrium dengan pemilihan katalis yang tepat mungkin seperti itu sehingga masih inline apa yang kita sampaikan nah di awal memang kita banyak di lab biomas itu bercerita mengenai energy conversion karena itu adalah penelitian yang murah dibanding murah dalam arti kalau kita compare kita banding dengan penelitian yang larinya untuk ke pharmaceutical itu akan jauh lebih murah sehingga di saat ibu datang awal mana yang bisa kita kerjakan ya ke energy dulu karena ibu coba untuk langsung masuk ke farmasi itu belum ada yang jadi dan biayanya sangat mantap sehingga akan take time baru di ya mungkin 3 tahun terakhir ini baru kita mulai ke nano enkapsulasi ke yang lainnya jadi sudah ke teknologi teknologi yang terkini dan semua itu terkait dengan dana ya mungkin seperti itu gambaran saja supaya tidak ada yang apa ya mempertanyakan judulnya teknologi asiri tetapi isinya tidak hanya teknologi asiri ibu akan menceritakan disana perlu waktu untuk membuat silabus yang baru sehingga kita hanya kombin silabus tergantung pada pengajarnya mungkin seperti itu sehingga bisa jadi tiap tahun ini akan berbeda oke makanya tadi ibu sampaikan ibu tetap akan membuka satu kelas in case jagani bahwa apa ibu tahun depan tidak mengajar di LPI mungkin seperti itu maka program ini supaya bisa jalan ibu bisa masukkan ke yang apa namanya elective course di tempatnya ini oke nah sekarang kita bicara ke materi EAS ya jadi di empat pertemuan dengan ibu apa namanya ibu sharing mengenai biomass utilization tetapi mungkin langsung saja langsung ke pilihan biomasa yang kita gunakan yaitu di rice bran kemudian di alga seperti itu ya demikian juga apa namanya ada satu dua paper yang mungkin sudah kalian kalian apa namanya presentasikan itu pun juga masih related dengan micro alga mungkin seperti itu kemudian diperluas di coil dengan sebenarnya ada sembilan minggu ya sembilan minggu pertemuan karena ada satu pertemuan yang yang kosong di sana di sembilan minggu pertemuan itu kalian akan berbagai macam belajar biomass yang tidak hanya apa namanya micro alga saja jadi ada buahnya misalnya yang di Susana Yusuf itu banyak bermain di palm jadi semuanya dia mulai apa namanya empty apa namanya shellnya dan semuanya itu kerjaannya di Susana Yusuf sehingga kalian dapat satu biomass baru di sana kemudian untuk Sosero karena Eropa Eropa dia punya biomass yang berbeda juga ada poplar ada apa sehingga kalian mengerti biomass yang lainnya dari situ kalian bisa metani bahwa kita akan bagi ada yang namanya lignoselulosic material ada yang bukan lignoselulosic material pada saat lignoselulosic material itu maka komponennya malah hanya itu saja ada selusnya dalam ring sekian lignitnya dalam ring sekian hemiselusnya dalam ring sekian apalagi di lab ini ada perwakilan dua tim yang mengikuti apa namanya pengolahan lignoselulosic ini nanti bisa bisa di share semuanya nah ini kenapa ini masih inline yang kemarin yang diajarkan oleh semuanya di sana nah bagaimana untuk bahan yang non lignoselulosic hingga ke platform yang kita kembangkan kan seperti itu jadi ada platform yang dikembangkan kita mau pilih apa saja tergantung platformnya baru nanti dari platform yang terpilih kita akan punya produk yang tertentu maka produk ini sangat tergantung pada platform yang kita pilih di sana nah sebenarnya overall itu hanya membahas itu iya kan mungkin nanti ke depan masing-masing itu spesifik menjelaskan di satu-satu platform mungkin seperti itu supaya nanti lebih kontinu kelihatannya akan seperti itu jadi jadi tidak semacam overlap tidak apa mungkin seperti itu karena ada yang merasakan overlap betul karena mereka selalu di awal menjelaskan yaitu mungkin materialnya berbeda tetapi semua platform diambil jadi kesannya hanya mengulang 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 seperti itu mungkin nanti nanti itu cukup menarik tadi sarannya dari Elena seperti itu ya kan nah nanti yang akan menjadi apa namanya bahan EAS itu adalah di biomass utilization dan itu tadi sebenarnya karena kita teknik kimia maka kita itu proses sehingga platform itu yang kita kembangkan mungkin kalian nanti saat berinteraksi dengan orang-orang dari kimia MIPA nanti kalian mengerti posisi kalian itu berbeda dengan mereka dan ini yang kadang tidak dipahami oleh banyak orang jadi nanti kalian seorang engineer itu sudah selalu berpikir aku ngembangkan proses ini maka apa yang bisa kita saving dan sebagainya kemudian produk itu nanti akan jadi seperti apa tetapi kalau di apa namanya di orang-orang basic science itu cenderung senang di no-felti dalam artian kalau misalnya aku punya ini tak reaksikan dengan ini apa yang akan terjadi nah kalau di kita senang lebih senang mengoptimasi proses-proses yang sudah ada jadi kita tidak mendevelop produk baru itu biasanya tidak di kita itu ada di basic science mereka akan trial error nah setelah mereka ini baru di kita bagaimana ini bisa dioptimalkan di develop prosesnya lebih baik nah itu sebenarnya di kita nah sehingga nanti di saat PAS mungkin nanti ibu segera akan sampaikan karena kalian bilang di selasa depan berarti harus minggu ini ibu submit ke ataupun tak taruh di my classroom kemudian tak jelaskan ke pak mafud kalau waktunya di sini 2 jam berarti sejam pak mafud sejam ibu cuman ibu akan kasih waktu delay 15 menit karena biasanya di classroom itu akan apa ya akan take time walaupun ibu sudah kasih kelunggaran itu masih saja ada yang belum bisa upload di my classroom jadi mungkin seperti itu mekanisme termasuk materi yang ada di EAS yang bagian untuk di biomass utilization ada pertanyaan bu silakan mungkin saya salah dengar tadi jauh ngomong tentang kelompok kelompok ini EASnya sekelompok atau individu bu bukan EASnya individu tapi nanti kita akan bagi menjadi dua tempat jadi program food sendiri ibu sendiri jadi nanti kalian tetap akan mengerjakan dua EAS dari Prof Mahfud satu dari ibu cuman nanti ibu segera habis ini kan ada meeting sekalian Pak Japri Prof Mahfud nanti mekanismenya akan seperti itu jadi ibu sunding ke kalian dulu ibu masuk saya individu itu kayak kita kajak individu ibu semua EAS pasti akan individu jadi individu tetapi ada dua ruang yang harus kalian kerjakan ruang dari Prof Mahfud dan ruang dari jadi ibu tidak campurkan supaya nanti langsung pas download itu hanya yang itu saja Prof Mahfud juga hanya itu saja ada lagi baik apa namanya ibu ibu tetap minta pertemuan ini supaya nanti tidak perlu menjelaskan satu-satu ibu juga bisa tahu pandangan kalian bagaimana untuk improve mata kuliah ini ke depannya jadi mungkin itu saja kenapa kita masih ada pertemuan di minggu ke-14 ini jadi ibu hanya perlu satu lagi evaluasi karena kemarin sudah ada beberapa evaluasi dari yang COIL kemarin jadi ada in-class assignment ada yang berupa apa namanya final project ibu akan ambilkan dari sana plus khusus untuk yang evaluasi di sini jadi mungkin seperti itu nanti dikombine dengan punya program itu saja baik jika tidak ada lagi yang apa namanya kita diskusikan karena ibu mau ngasih materi lagi yang sudah overwhelming silahkan untuk berminggu tenang di hari Sabtu minggu baik terima kasih semuanya jangan lupa absen masih ada tiga absen yang belum ibu isi nanti akan ibu isikan segera habis ini baik terima kasih semuanya selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih